Halo sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel jiwa bonek channel yang menformasikan berita terkait tentang persebaya Nah untuk hari ini berita datang dari Jefferson Asis dan beritanya seperti ini Jefferson Asis nampaknya menjadi kandidat kuat untuk digait persebaya Surabaya di bursa transfer musim ini Terlebih setelah Haji Santoso sudah mengungkapkan komposisi pemain asing dan alasannya merekrut Jefferson Ada pun komposisi pemain asing persebaya Surabaya adalah 3 pemain Brazil dan 1 pemain Jepang Jefferson Asis disinyalir menjadi 1 di antara 3 pemain dari Tanah Samba yang direkrut oleh persebaya Surabaya Sebelumnya sudah ada Leo Lelis serta Igor Vidal yang baru diperkenalkan dalam beberapa waktu mendatang Haji Santoso sendiri tak menyembunyikan identitas striker asli asing yang direkrut Dan bilang seperti ini Untuk Jefferson pemain ini bisa saya katakan sebagai goal getter Karena di kompetisi kemarin dia mencetak 10-12 goal Artinya setiap 2 pertandingan 1 goal dia selalu mencetak goal ucap Haji Lebih lanjut Haji berharap Jefferson bisa tampil meledak bersama persebaya musim depan Mudah-mudahan di persebaya nanti dia merasa nyaman Dia merasa enjoy dengan gaya permainan persebaya dan menjadi goal getter Ada pun Jefferson Asis bakal menjadi sorotan utama bonek musim depan Ini karena persebaya Surabaya musim lalu gagal mendapatkan striker house goal Datangnya Jose Wilson dan Arcel Valport musim lalu tak memberikan banyak kontribusi bagi persebaya Bayang-bayang kemonceran David Da Silva pun seakan terus mengikuti Nah akankah Jefferson Asis mampu tampil sebagai goal getter Jadi disini Kotajus mendeskripsikan bahwasannya untuk Jefferson Asis ini bisa dipastikan bakal menjadi pemain persebaya selanjutnya Kalau tidak ada halangan ulos Semoga Wai untuk Jefferson ini untuk musim depan bisa memenuhi ekspektasi persebaya Mergo Mbalimane setelah itu kehilangan David Da Silva Koyone sangat sulit menemukan sosok pengganti yang tepat yaitu sebagai goal getter Dan sepertinya Jefferson Asis dengan usia Sien masih sangat produktif Insya Allah akan memenuhi ekspektasi para pendukung untuk mengarungi musim depan Nah endelok statistiknya musim kemarin dia sangat bagus Dalam arti mencetak 10 gol dan 4 tumpan Ini menjadi garansi khusus terkait performanya Jefferson Asis untuk musim depan Patut ditunggu Wai performanya seperti apa Berita selanjutnya datang dari Soya Mamoto Pemain asal Jepang dipastikan tiba di Surabaya hari Minggu tanggal 29 bulan 5 2022 Dan beritanya seperti ini Sebelumnya pemain asing persebaya Igor Fidel sudah tiba lebih dulu Dan Soya Mamoto menyusul hari ini Selatih persebaya Surabaya Aji Santoso menegaskan Mantan pemain Iksra Kroasia Barat itu berangkat pada Sabtu Dia terbang dari Kroasia menuju Surabaya Dan bilang seperti ini mudah-mudahan nanti malam Soe berangkat Insya Allah tidak ada kendala Dia nanti perjalanan selama 14 jam ke Surabaya Dikatakan Aji ditargetkan semua pemain asingnya akan bergabung bersama tim dan berlatih bersama antara 2 atau 3 Juni mendatang Aji tetap memberikan kelonggaran waktu istirahat untuk pemain asing Dan meneruskan untuk yang pemain berhasil satu lagi akan berangkat besok yaitu hari Minggu ini Paling tidak antara tanggal 2 atau 3 semua pemain sudah komplit berkumpul bersama Ungkap Aji Diketahui sebelumnya Yamamoto merupakan pemain jebolan futbalski Klub asal bola Montenegro Kroasia Barat Bermain satu musim dari data statistik Pria berusia 25 tahun ini bermain sebanyak 47 pertandingan Dengan mencetak 4 gol Soe Yamamoto lahir 12 November 1996 Musim 2022-2023 Pemain sepak bola Jepang itu berposisi sebagai gelandang serang ini bermain di Persebaya Nah akhirnya Persebaya bakal kedatangan lagi pemain asal Jepang yaitu Soe Yamamoto Nekindulok Songko statistik dia sangat bagus di musim kemarin Dia bermain sebanyak 27 pertandingan mencetak 3 gol dan 2 umpan Nekindulok Songko timnya dia mengantarkan FK Isra untuk menempati peringkat keempat Liga ZRB Jadi perannya sangat kursial di FK Isra Alhamdulillah Persebaya mendapatkan pemain seperti ini Mergond Nekindulok Songko musim kemarin IDW gak nyongko Untuk Taisei Marukawa yang mempunyai statistik gak begitu bagus Tapi meledak di musim ini Nah sekarang untuk Soe Yamamoto dengan statistik yang bener-bener mantap seperti ini Semoga Wai mengulangi performa Taisei Marukawa di musim kemarin Dan harapannya IDW dan mungkin banyak lah Berharap untuk Soe Yamamoto ini bakal seperti Taisei Marukawa Atau bahkan melebihi harapannya IDW seperti itu Salam Satu Nyali Wani Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh